Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang gue baru balik cari kutir ini posisi jam setengah 6 pagi kutir kering ini ada kisaran 3 kg ini banyak banget kalau lihat tangan gue sampai keberatan nah ini kutir kering 3 kg ini bukan eh langsung habis ya enggak tapi ada yang akan kita bekuin karena memang kalau misalnya lagi banyak gua pasti prepare untuk proses pembekuan jadi biar lebih efektif nanti ketika kutir lagi kosong gua bisa maksimalin dari kutir beku nah ini kita buang dulu karena kemarin habis bekas meras nah ini rencananya buat bio apa sistem rasa air deras nah ini udah ini langsung kita prepare ya ini lumayan 3 kg kering kalau misalnya kutir lagi banyak gua nyeroknya seabrek-abrek bukan maruk bukan karena kita serakah tapi kalau misalnya ikan banyak kita wajib untuk ngambil sebanyak-banyaknya di posisinya itu nanti ini akan kita bekuin setelah yang matinya itu ah jadi ini pasti ada yang mati yang matinya itu nanti kita bekuin yang hidupnya kita akan kasih ke ikan nah gua dapet segini kutir kering ah kering nih ah Masya Allah ini bener-bener gurih buat ini tiga kilo A coba lu bayangin dah tiga kilo gua berapa kayak gini as dan ini keberkahan jadi breeder ikan cupang nah tiga kilo ini kita akan bersihkan dan ini akan kita kasih makan dan juga yang diatas dulu nanti kita kasih lihat buat kalian keseharian gua dalam menjadi breeder dan juga seller sehari-hari ini nah ini posisi lalu udah selesai kita bersihkan ah jadi ini akan gua bawa ke depan ke atas ini kayak bubur ah ini kayak bubur kutu air ini kering ah tuh kering jadi kalau misalnya kalian cek ini bener-bener banyak banget ah gua ngambil perkiraan tiga kiloan ini ada karena kenapa karena ini super berat tadi ah bener-bener gila kering gua dapetnya ini yang tadi kita serok dari sini kita pisah ke sini pecah dua karena kalau nggak dipecah kebanyakan takitnya mati nah ini juga sama jadi gua buru-buru ah ini jadi ini akan langsung gua bawa ke atas dan ini akan langsung gua kasih makan ke sini semua sisanya nanti akan gua bekuin jadi ketika kutir lagi langka yang beku gua kasih makan yang buat yang gede di atas sama yang di sini yang hidupnya buat yang burayak langsung kita ke atas ah nah ini gua udah di atas ah jadi biar cepet tadi kita skip dulu ini kita posisi mau ngasih makan dulu ah jadi Alhamdulillah bener-bener berkah gua dapet tiga kilo kering kutu air nih kalian tadi bisa lihat sendiri kutirnya seabreg-abreg dan ini tanpa lama-lama kita kasih makan ini Hill Boy udah kita sortir lagi ah jadi Alhamdulillah yang mutasi hitam-hitamnya udah pada rontok jadi udah kita sortir tuh merah-merah merona nih Alhamdulillah nah ini nanti akan gua update di shopee ya jadi akan kita buka slotnya di shopee untuk 10 pasang aja jadi kita tes siapa cepet dia dapat yang order di shopee langsung kita kasih nanti ya kita buka ini eh Insyaallah hari inilah kita buka 10 pasang slot jadi buat kalian yang belum follow shopee kita follow sekarang ah karena ini akan gua buka baca slot 10 pasang flash deal siapa cepet dia dapat nah ini sengaja gua cepetin ya karena kalau enggak dicepetin bakalan lama jadi kita kasih makan semua ikan yang ada di sini sama kutu air full nah kenapa ini kita ngasihnya agak cepetan karena kita berpacu sama waktu jadi kutu air ini enggak bakalan bisa tahan lama jadi kalau misalnya kita beli pun tetap akan batik jadi kenapa kita nyerok banyak karena kalau misalnya ikan ini gede-gede banyak-banyak ini akan kita kasih yang beku yang matinya nanti yang kecil-kecilnya kita kasih yang hidup karena kutir yang sekalinya banyak dia bakalan habis juga di alam makanya ketika banyak pasti kita ngambilnya agak banyakan jadi kitanya nanti akan bekuin yang mati dan yang hidup akan langsung kita kasih yang gede nah ini kebetulan yang hidupnya banyak jadi kita kasih makan yang gede-gede hidup-hidup yang kecil juga hidup nah ini setiap hari ya jadi jam 4 subuh itu kita udah bangun jadi langsung kita ke danau jadi langsung kita prepare jam 4 subuh ya jadi kalau misalnya kalian pengen jadi beri dari kan cupang kalian harus bisa bangun on time jam 4 itu udah mepet banget ya karena kita dulu-duluan takutnya ketika orang banyak kutir lagi dikit kita susah untuk dapat banyaknya jadi kutir itu ibar kata harta karun jadi kalau misalnya ada yang nyari makanya kita dulu-duluan jadi apalagi ikan banyak kayak gini ya jadi buat kalian kalau misalnya kutir tidak lagi banyak ngebreed yang banyak tapi tetap kualitas diperhatikan jangan sampai kalian ngebreed tapi kualitasnya jangan sampai enggak diperhatikan nanti kalau misalnya panen kalian akan ngeluh sendiri kenapa enggak laku padahal salah kalian sendiri kenapa ngebreed enggak ada kualitasnya tapi ketika kalian ngebreed ada kualitas ada hasilnya nanti bisa jadi cuan nah ini salah satu yang yang gua kasih makan ini FCCPA ini FCCPA serian terbaru yang masih umur dua minggu ya paling gede ada juga yang seminggu dan ini serian yang pertama habis total 1000 ekor kurang lebih habis total dan ini bisa ngasih rincuan udah hampir 10 jutaan jadi modalnya cuman tiga juta setengah lebih udah balik modal untungnya juga dapat dan sekarang tinggal gua menikmati hasil dari anakannya langsung buat terusin buat ngasih rincuan cuan lagi jadi beat kalian ambil sesi positifnya kalau kita ngebreed ikan yang kualitas maka kita akan mendapatkan hasil juga yang maksimal jadi jangan sampai ketika kalian ngebreed kualitasnya enggak diperhatikan jadi cuman asal ngebreed ketika panen banyak kalian bingung ngejualnya jadi kalian jangan menyalahkan ikan cupang kenapa enggak laku tapi kalian salahkan diri kalian kenapa enggak main ikan kualitas seperti itu kita langsung yang di depan ya nih mantap Hai nah ini waktu gue lagi make nih ya jadi setiap sore selesai asar kita proses packing untuk kiriman dengan shopee jadi kalau misalnya kalian order via shopee kita kirimnya itu maghrib ya jadi di inputnya itu malam habis maghrib dari gnt nya karena kita proses packingnya itu asaran jadi setelah kita selesai ngasih makan selesai kita nguras selesai kita nyortir selesai kita ngerjain ngurus ikan dan setelah kita proses data langsung kita proses packing ya jadi proses packing ini gua packing sendiri nanti ditutupnya juga sama ibu gue sendiri jadi kalau misalnya eh kalian order via shopee kita proses hamin sahab plus satu setelah air order tapi kalau misalnya banyak kita proses di hari itu kalau misalnya kalian cekotnya sebelum jam eh tiga asar ya tapi kalau misalnya lagi ada halangan gua prosesnya besok nah tapi kalau misalnya ke order via shopee pun tetap gua klasi garansi dengan catatan kalian order box packing kalau misalnya kalian order box packing kalian mendapatkan klaim garansi tapi kalau misalnya tidak order dengan box packing maka kalian tidak bisa mendapatkan klaim garansi nah buat yang order di shopee pun tetap ikan gua pilih nah ini gua lagi meroses apa proses pendataan ikan jadi gua nyortir ikan yang ditopres ada request-an ikan yang halaksi multi-color yang 150.000 minta ekor ijo tetep gua kasih pilihan sesuai dengan kemauan dia dan gua pilihkan settingan indukan yang terbaik jadi ketika lu order di shopee bukan cuman ikan yang cuman asal foto sampel doang agak tapi gua pilihkan ikan yang terbaik dan ikan yang kualitasnya sesuai dengan harga jadi kalau misalnya kalian puas gua juga mendapatkan keberkahan di dalam rezekinya tapi kalau misalnya kalian nggak puas berarti gua mendapatkan kurang berkah dalam rezeki dan itu nggak bagus buat rezeki jadi kalau misalnya kalian order via shopee tetep gua pilih yang terbaik jadi kalau misalnya kalian order sekarang juga kalian akan mendapatkan settingan indukan yang pertama itu kalian harus wajib ketahui ya ketika paket kalian sampai ada pasalah di paket misalnya ada yang mati jangan langsung kalian eh darah tinggi naik terus ke berpikir segala macam jangan tapi kan konfirmasi dulu ke chat gua sendiri untuk di shopee langsung kita proses klaim garansi kalian misalnya ada kematian kita kasih garansi ya tapi kalian harus wajib check out book packing jadi jangan sampai enggak enggak cek out book packing kalian paketnya ikannya datang sampai terus kalian klaim garansi jadi harus saling mengerti juga harus smart bayar juga antara style dan juga bayar kita lagi proses packing dan ini belum selesai tapi gua cuman percepat aja karena waktunya 15 menit gua gua percepat sampai lima setengah kali ya nih mantap ini posisi udah selesai making ya jadi selesai making bentar lagi maghrib kita langsung prepare untuk kirim ke GMT ya nah ini ada 11 paket yang kita kirim untuk hari ini Senin ya jadi buat yang order kita proses hari ini dan ini rak ini sama yang ini besok akan kita pulas total sama yang disana jadi terima kasih banyak yang udah eh tonton jangan lupa like comment subscribe semangat buat kalian semua mau kerjaan di apapun tetap semangat mau kalian usaha apapun tetap semangat jangan lupa terus eh gali terus potensi usaha dimanapun kalian bisa mendapatkan cuan diantaranya dan yang udah order di Sopi terima kasih banyak sukses selalu di sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh